jadi untuk soal kedua ini langkah yang pertama harus dilakukan itu membuat tabel membuat tabel disini ada kelas utama yang pertama itu membuat tabel selamat menikmati setelah itu setelah dibuat kita buat model matematika model matematika yang pertama itu jumlah kursinya kita akan ketahui kalau pesawat ini mempunyai tanpa duduk 48 nah itu sama aja tuh kayak X sama Y ini tuh gak boleh lebih dari 48 gitu jadi X plus Y lebih kecil sama dengan 48 nah berat bagasinya itu disini ada 60X ditambah 20Y nah disini juga pesawat hanya dapat membawa berarti 60X sama 20Y ini juga gak boleh nih lebih dari dari 1440 jadi juga lebih kecil sama dengan 1440 nah X lebih besar dari 0 dia lebih besar dari 0 nah yang ketiga kita buat fungsi sasarannya kita harus tahu nih fungsi sasarannya nah karena yang ditanya itu pendapatan penjualan mencapai maksimal maka harga tiket dong berapa sih penjualan yang harga penjualannya jadi F X koma Y buat grafik yang pertama kan ada X oh ya sebelumnya ini kita kecilin dulu kita bagi 20 jadi 60 bagi 20 dan 3X ditambah Y lebih kecil sama dengan 2 kita grafiknya yang pertama itu ada X plus Y lebih kecil sama dengan 48 kalau X nya 0 Y nya 48 kalau Y nya 0 X nya 48 jadi ketemu 0,48 48,0 yang kedua ada 3X plus Y lebih kecil sama dengan 72 kita coba sini kalau X nya 0 Y nya 72 kalau Y nya 0 72 bagi 3 24 jadi 0,72 sama 24,0 setelah itu kita buat grafiknya cari titik potong dulu titik potongnya ini itu berapa sih nah carinya titik potong titik potongnya itu X plus Y lebih kecil sama dengan 48 sama ini kita dikali 3 dulu jadi biar sama kayak 3X kita mau cari Y nya terlebih dahulu jadi X plus 3Y lebih kecil sama dengan 144 jadi 3X ditambah Y lebih kecil sama dengan 72 disini karena 3X sama 3S itu kayak udah sama jadi kita kurang disini ketemu 2Y lebih kecil sama dengan 72 Y sama dengan 36 setelah itu kita cari X nya dengan masukin ke persamaan ini cari jadi X sama dengan 12 setelah kita tahu kalau X nya 12 Y nya 36 nah ini lebih kecil jadi ini juga lebih kecil jadi kita arsirnya ke kiri bisa dibuktikan dengan 0 ditambah 0 lebih kecil dari 48 0 sama dengan 48 lebih kecil sama dengan 48 benar 3 dikali 0 ditambah 0 lebih kecil sama dengan 12 0 lebih kecil sama dengan 12 benar jadi arsirnya dua-duanya ke kiri jadi ini ada daerah penyelesaiannya nah disini kan ketemu 12,36 nah kita cari ini nilai maksimumnya berapa sih terus ini ada titik yang kena arsir ada 0,48 ada 24,0 sama 12,36 sebenarnya dari sini aja kita udah tau nih mana titik yang paling gede gitu tapi kita hitung kita buktiin aja yang pertama 150 ini nilai maksimumnya maksimum ini minimum nah kalau udah tau ini 12, titik 12,36 ini merupakan maksimum jadi kelas utamanya dapat itu sebanyak 12 kelas ekonomi di dapat itu sebanyak 36 oke kelas oke 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 Terima kasih.